Intro Apakah sahabat Nova sering merasa kepala pusing saat menstruasi? Ternyata ada beberapa penyebab yang membuat kita merasa pusing saat menstruasi. Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe untuk channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Saat menstruasi, tak sedikit perempuan yang mengalami kepala pusing. Nah, kepala pusing ini ternyata memang wajar dialami oleh seseorang yang sedang menstruasi. Meski begitu, sahabat Nova, ketika kamu merasakan pusing yang berlebihan, terus menerus, dan tidak biasa, maka ada baiknya segera mengkonsultasikannya kepada dokter. Namun, sebelum itu kita perlu mengetahui kira-kira apa sih penyebab mengapa kita sering merasa pusing saat menstruasi. Yang pertama, kehilangan darah. Pada umumnya, perempuan akan merasakan pusing pada saat menstruasi karena kekurangan darah dalam tubuhnya. Perempuan pada saat menstruasi biasanya mengeluarkan 30 mili atau sekitar 2 sendok makan darah pada saat menstruasi setiap bulannya. Pada umumnya, kehilangan darah pada saat menstruasi tidak menimbulkan gejala apapun. Namun, jika kita mengalami kekurangan jad besi atau anemia, hal inilah yang bisa membuat kita merasa pusing saat menstruasi. Selain itu, kita juga bisa merasakan pusing pada saat menstruasi jika darah yang keluar lebih banyak dari biasanya, meskipun kamu tidak memiliki riwayat anemia. Diketahui, keluarnya darah pada saat kita menstruasi ini juga bisa mengeluarkan atau mengurangi sal-sal darah merah pembawa oksigen dalam tubuh kita. Ketika oksigen berkurang, maka otak akan memberi sinyal bahwa kita membutuhkan lebih banyak oksigen melalui rasa pusing pada kepala. Hal itulah yang bisa menyebabkan kita merasa pusing pada saat menstruasi. Hal kedua yang bisa membuat kita merasa pusing ketika menstruasi adalah rasa kram. Kram saat menstruasi ini bisa membantu melepaskan lapisan rahim saat haid. Nah, meski begitu, jika kita merasakan kram atau sakit perut berlebihan, ini bisa menjadi tanda endometriosis. Nah, rasa sakit yang berlebihan inilah yang biasanya akan memicu rasa sakit pada kepala juga atau pusing yang sering kita rasakan saat menstruasi. Yang ketiga, pengaruh hormon prostaglandin dan juga estrogen. Pada saat kita menstruasi, maka akan ada perubahan hormon prostaglandin dan juga estrogen ini. Sebagai hormon yang mengatur siklus tubuh, hormon prostaglandin ini juga mengatur menstruasi. Nah, di mana kita bisa merasakan nyeri kram yang berlebihan jika hormon ini juga berlebih saat menstruasi. Efek lain dari prostaglandin ini adalah, ia bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang akhirnya bisa membuat kita merasakan sakit kepala dan juga pusing. Sementara itu, hormon estrogen juga bisa membuat kita merasa pusing atau sakit kepala saat menstruasi. Perubahan hormon estrogen pada saat menstruasi bisa memicu hipoglikemia atau perubahan kadar darah pada tubuh. Hal inilah yang bisa menyebabkan kita merasa pusing atau sakit kepala saat menstruasi. Selain itu, kedua hormon ini juga bisa mempengaruhi tingkat hidrasi dalam tubuh kita. Sehingga tidak jarang kita merasakan dehidrasi pada saat menstruasi yang bisa memicu pusing kepala atau sakit kepala. Itu dia sahabat Nova, 3 hal yang bisa menyebabkan kita merasa pusing atau sakit kepala pada saat menstruasi. Dengan mengenali gejala dan juga penyebabnya ini, tentu kita akan menjadi lebih teredukasi dan paham pada saat kapan kita harus pergi ke dokter atau bisa menahannya sendiri pada saat kita menstruasi. Kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di Nova.id dan juga jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru. Dan pastikan kamu sudah like video ini, subscribe channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton!